Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sahabat dan semultitalenta Dimana pun berada Ini kita akan update perkembangan Tanaman anggur yang kami tanam Waktu itu adalah solusi Dimana Tidak memiliki lahan Tidak memiliki lahan Solusinya yaitu Ditanam di pinggir jalan Ini subur sekali Subur sekali Daunnya lebar Ini satu jengkal Satu jari saya Bisa sahabat lihat sendiri Ini adalah tanaman anggur Yang waktu itu kita tanam di pinggir jalan Ini posisinya di pinggir jalan Mungkin masih ingat Yang kita tanam Waktu itu pada saat pembuatan video short Ini langsung grounding Tanpa aplikasi apapun Baik setan bakar Kohe kambing Terus di fermentasi Segala macam Itu tidak Ini langsung di grounding Hanya satu Kuncinya Itu kita hanya menambahkan Kupuk Nih Ini pupuk Vegetatif yang sangat mujarab Bisa membesarkan daun-daun Dan yang nantinya bisa membesarkan batangnya Cuma hanya ini Dengan menggunakan Ini dosisnya Satu sendok Satu sendok itu Kita tabur selama Dua minggu Dua minggu sekali Kita tabur Di sekitaran Jadi yang pertama Kita bersihkan gulma Atau taman liar Yang diberada di sekelilingnya Ini tanaman-tanaman seperti ini Kita bersihkan Ini gulma di pinggir jalan Buat motivasi juga Para warga Sekitar sini Untuk menanam anggur Itu mudah Ini kemudian Kita gali Yang dulunya Sebelumnya Adalah kesabur Dengan menggunakan NPK Kalau masih ada bekasnya Ini Masih ada bekasnya Ini pupuk NPK Ini warna Biru-biru ini Kita gali Kita naikkan Kita gali Kita naikkan Nih Kita naikkan Kesini Kita naikkan semuanya Sekelilingnya itu Kita naikkan Kemudian kita gali Lebih sebelahnya Nah Rahasianya adalah Seperti ini Untuk yang di grounding Jadi sekelilingnya Kita buat gundukan Yang disini Ini yang disini Ini kita naikkan Seperti tadi Kita naikkan Terus Ini kita pupuk Cukup NPK ini Estimasi 1 sendok makan Aja per 2 minggu sekali Nah untuk penggalian Seperti ini Kita lakukan Sebulan sekali Nanti sebelah sininya Yang kita gali Kita tumpukan ke sini Kita tumpukan ke sini Kita gali Kita kasih pupuk lagi NPK Karena ini masih Masa Sogetatif Cukup seperti itu Dan ini hasilnya Alhamdulillah Subur Maaf Like Nih Seperti ini Hasil dari Pemubukan Dan cara kami Melakukan Penanganan tanaman Anggur Yaitu Dibuat gundukan Kemudian kita Tapur dengan Menggunakan NPK Ini hasilnya Seperti ini Sob Alhamdulillah Subur Ijo Ruyo Ruyo Ini sudah Hampir 3 meter Ini Sob Daunya Juga besar Besar Ini Ini yang Ditanam Di pinggir jalan Ini Ditanam Di pinggir jalan Yang Kita Storykan Waktu itu Dengan Menggunakan Video Shot Youtube Ini Posisi Pinggir jalan Tanpa Menggunakan Sukam Bakar Ataupun Koei Kampi Hanya Mengmodalkan Tanah Dan NPK 16 16 16 Lebih Baik lagi Menggunakan 16 16 Yang Lakukan Penggalian Seperti Ini Tujuannya Adalah Supaya Dari NPK Ini Tidak Kemana Mana Jadi Kalaupun Ada Air Hujan Karena Ini Diluar Di Outdoor Tanpa Menggunakan Laungan Jadi Air Tetap Disini Masih Bisa Terserap Oleh Tanaman Kita Buat Rambatan T Ini Para Para Di Pinggir Jalan Ini Wancaranya Ini Sesukur Ini Sekali Lagi Ini Tanpa Menggunakan Sekam Bakar Ataupun Oikambik Oh Iya Ini Adalah Alponso Yang Mudah Ditanam Dimanapun Berada Oke Oke Sekian Review Dari Kami Semoga Bermanfaat Sharing Kami Kali Ini Jangan Lupa Bantu Like Share Di Kolom Komentar Supaya Kami Semakin Semangat Membawa Konten Yang Bermanfaat Lainnya Selamat Pagi Selamat Chiang Selamat Suri Selamat Malam Sahabat Kansa Multitalenta Dimana Berada Sehat Selalu Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat